Terpasangnya Balai Hocapres dan Jawa Pres nomor ur2 Prabowo Gibran Raka Boning Raka di lokasi terlarang terpatnya di ruas Jalan Nasional dan di Bundaran Simpang Pelor depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat kini mulai menuai sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya dua lokasi tersebut masuk dalam lokasi larangan pemasangan alat raga kampanye dan balai Hocapres dan Jawa Pres yang telah ditetapkan pemerintah Aceh Barat bersama Komisi Dependen Pemilihan atau KIP setempat. Meskipun sebelumnya Bawaslu bersama petugas Satpo PP telah menertikkan sejumlah HPK Careg dan Balai Hocapres-Jawa Pres di empat lokasi larangan seperti di Jalan Nasional, Jalan Tuku Umar, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Kejamada. Namun Balai Hocapres dan Jawa Pres Prabowo Gibran di Jalan Nasional dan di Bundaran Simpang Pelor depan DPRK Aceh Barat hingga kini belum juga diturunkan oleh Bawaslu setempat. Menyeroti hal tersebut, Ketua Lembaga Suwadaya Masyarakat Grace Roots Society Forum atau GSF Aceh Barat Abdul Jalil mengatakan Bawaslu Aceh Barat harus berlaku adil dalam melakukan penertiban alat raga kampanye. Menurutnya Bawaslu tidak boleh diintervensi apalagi terbang pilih dalam hal melakukan penertiban APK dan Balai Hocapres dan Jawa Pres Untuk masalah APK itu adalah tugas dari Bawaslu. Mereka harus menertikan. Jadi mereka tinggal menyurati Sapol PP, Sapol PP yang menertikan atribut tersebut. Karena yang eksekutornya ya Bawaslu bukan orang lain. Seandainya tim SES, tim Kompanyu, segala macam sudah memasang atribut itu ya tugas berikutnya ya ialah. Adanya penyelenggara pemilu Bawaslu. Kalau Bawaslu tidak sanggup melakukan tugas itu lebih baik menurunkan diri saja. Karena rugi digaji oleh negara, mereka tidak kerja apa-apa. Mereka mungkin hanya duduk-duduk manis saja di kantor. Lebih baik daripada merugikan keuangan negara, mereka segera mengurunkan diri dari Bawaslu. Dari menurunkan tidak mampu dilakukan, lebih bagus sambungnya ini untuk mengundurkan diri dari anggota Bawaslu. Biar ada cadangan di berikutnya yang lain, mungkin bisa melaksanakan tugas Bawaslu dengan sebenarnya. Kalau mereka tidak sanggup, bukan mereka saja yang ada di Bawaslu. Ada cadangan-cadangan nama lain yang mau mereka tidak sanggup, cadangan ini yang naik jadi anggota Bawaslu berikutnya. Sementara itu, dari pantuan di lokasi tim Puja TV Aceh, Baleho Capres dan Cawapres nomor 2 Prabowo Gibran masih terlihat terpasang di Billboard di ruas Jalan Nasional dan Bundaran Simpang Pelor. Tidak hanya Baleho calon anggota DPD RI dan Pil Aceh juga masih terpasang, hingga kini belum ditertibkan. Dari Aceh Barat, Oren Saputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.